Selamat pagi Pemirsa RTV, apa kabar? Things Out of the Box kembali hadir nih, tentunya untuk memberikan berbagai informasi unik, menarik dan bermanfaat untuk Anda. Hmm, ada informasi apa ya di Things Out of the Box kali ini? So, tetaplah bersama RTV selama satu jam ke depan. Just make it! Selamat pagi Pemirsa, gimana kabarnya pagi ini? Kembali lagi di acara Things Out of the Box, just make it! Bersama saya, Bakti Perkasa, selamat 60 menit ke depan akan menemani pemirsa di rumah, menayangkan informasi-informasi yang unik, tentunya dengan kreasi yang sangat menarik. Nah, nih, buat pemirsa yang punya foto-foto lucu ataupun video-video yang menarik, bisa dikirimin ke sini di outofthebox715.gmail.com. Itu, nanti kita bantu tayangin. Nah, sekarang Bakti akan menyapa teman cantik Bakti, namanya Corona. Kira-kira kita bakal bikin apa ya hari ini? Ayo! Corona, selamat pagi, apa kabar? Baik, baik, baik. Oke, ini udah ada kain ya? Ya. Tadi aku udah lihat di situ. Kamu ngapain? Ini luntur nggak? Nggak luntur kok ini, jam yang tidak luntur. Nah, pemirsa, penasaran nggak Corona bawa-bawa kain ke studio, kira-kira mau buat apa? Nah, aku mau bikin all about kain flannel. Jadi, krefe ini semua dari kain flannel. Bikin sesuatu dari kain flannel. Aku mau bikin dua benda. Apa tuh? Pertama, sarung gelas. Sarung gelas. Kedua, gantungan kunci. Kebetulan banget Corona. Jadi, Bakti punya gelas sama gantungan kunci yang emang kuncinya itu cuma ditaruh sembarangan. Terus, si gelasnya itu emang polos banget. Jadi, Bakti tuh pengen gelasnya tuh rame gitu. Jadi, kalau misalkan minum kopi atau minum teh pagi-pagi, itu bisa semangat itu ngeliatnya. Oke. Bentar ya, aku agaknya tuasnya. Nah. Nih, liat. Polos kan? Oh iya, polos banget. Wah, bening. Kok bening? Nggak pake bihun. Nah, ini ya, kalau misalnya kalau minum air panas kan nggak enak banget kan? Iya. Nah, mendingnya kita pakein sarung, gitu. Pakin sarung. Terus ini juga kunci. Mau tarawah ya dong? Enggak ya? Bukan. Bukan, buah-buah saya. Ini juga kunci. Aduh, gampang hilang banget nih. Iya, gampang hilang. Nah. Kayak perasaan. Oh iya, udah. Aku jelasin alat tambahannya dulu ya. Yang tadi aku sebutin, kain flanel. Iya. Ada lima jenis warna. Cardboard, ukuran 11 cm x 7 cm, dua buah. Kemudian ada ring. Ada kancing, kancing tiga ukuran yang sedang besar. Dan kecil. Lalu ada benang jahit dan garum. Ada gunting. Pool pan. Penggaris. Kelihar lem tembak. Semua bahan-bahannya itu kita udah tahu. Dan sekarang, seperti biasa. Step pertama kita ngapain sih? Jadi, aku ukur dulu nih tingginya. Tinggi gelasnya 9 cm. Iya. Aku mau bikin dia sarungnya di 8 cm. Lalu kita ukur. Ukur. Kan tadi aku mau bikin 8 cm. Tapi aku lebihin 2 cm. Jadi 10 cm. Jadi kainnya itu harus lebih panjang lebarnya. Dari si gelasnya. Lalu, kan ini masih 10 cm. Jadi dari bagian bawah kita garis 1 cm. Di bagian bawahnya digaris 1 cm. Jadi untuk batas melipat. Jadi saya mau lipat. Atasnya juga. Yang atasnya juga beratnya di kedua sisinya itu. 1 cm ya? Iya. Atas dan bawahnya. Oke. Next step setelah digarisin 1 cm. Aku lipat. Oh, dilipat ya? Di garis yang tadi udah kita buat. Lalu sambil kita lem. Oke. Oke. Terus, ini kan kayaknya masih panjang. Jadi aku ukur dulu. Oke, diukur dulu. Sekeliling si gelasnya. Jadi. Selingkaran gelasnya? Hmm. Ini aku gunting ya. Sudah aku ukur. Sudah diukur selingkaran cangkirnya. Sudah. Habis itu gimana? Habis itu, kita mau bikin cantelannya. Cantelannya. Kita ukur. Jadi lebarnya itu kurang lebih 4,5 cm. Masa asli. Berarti lebih kecil dari potongan yang pertama ya? Jadi 4,5 cm itu biar masuk ke sini. Oh, iya. Penyambung antara ujung dan ujung ya. Lalu dilem. Lalu dilem. Sambungkan. Nah, ini aku tandain dulu. Kalau lebih nanti kancingnya ada di sini. Nah, oke. Di bagian bawahnya juga ditandain. Jadi jahitnya di bagian sini. Nah, sekarang udah selesai ini ngejahit kainnya. Nah, ini kan udah. Terus tadi yang sudah digaris, sudah kita bikin lubang. Untuk kancingnya. Oke. Dan sekarang? Ini kita tinggal dipasangkan. Wah. Lucu banget, Pak Mirisah. Nah, berikutnya bentuk tangan. Bentuk tangan. Kita bikin. Polaknya dulu. Kita bikin sepasang ya. Jangan lupa. Jadi jahitnya seperti ini. Mulainya dari tangan dulu. Nah, Pemirisah. Sudah selesai tangannya. Tangannya selesai dua. Nah, ini dibikin terus kalau udah jadi? Gimana? Tempel. Wah, keren banget, Rona. Pemirisah. Tara. Ini dia sarung gelas ala Things Out of the Box. Just make it. Ini lucu banget loh. Iya. Beneran. Kamu ada aja ya, idenya. Tapi, ngomong-ngomong, aku kan tadi bawa gelas sama kunci. Iya, beneran. Terus, kuncinya gimana? Nah, sekarang kita bikin gantungan kunci. Bikin gantungan kunci? Aku udah siapin cardboard ukuran 11 cm x 7 cm. Ini jadi bedanya, bahannya sama. Cuman, yang untuk gantungan kunci itu pakai cardboard pemirsa. Bakti juga penasaran nih. Aku kan sekarang gunting ini. Kamu itu sekarang ngapain? Aku bikin pola. Bikin pola untuk? Jadi, nanti gantungan kuncinya berbentuk kamera. Ini aku bikin polanya. Jadi, aku pakai tiga jenis warna untuk lensa. Jadi, gantungan kameranya, lensanya itu ada tiga warna. Pakai warna kuning. Warna kuning? Warna merah sama warna hitam. Sama warna hitam. Jadi, aku bentuk lintaran dulu. Oke. Lihat pemirsa, Bakti sudah memotong flanel warna biru. Dan lihat betapa bangganya saya. Aku cuma memotong doang loh. Nah, ini memotong yang kuning. Oke, memotong yang kuning. Nah, karena kamu sudah selesai ya? Jadi, tiga warna kan tadi seperti yang aku bilang. Ukurannya beda-beda ya? Ukurannya, ya beda. Lebih kecil sedikit. Oke. Terus, ini seperti ini. Lalu, kita susun. Disusun? Lalu, atasnya. Kasih lihat dong, pemirsa perbedaannya. Lalu, kita tambahin kancing. Kita tambahkan kancing. Di bagian tengah. Kita jahit. Kita jahit lagi? Mau aku present lagi nggak? Nggak. Ini dia, Corona Tailor. Nah, sekarang udah jahit ini. Ini udah jadi. Luar biasa loh, Corona. Kamu ikat dulu. Cepat juga ya, ngerjainnya. Jadi, seperti ini. Jadi, yang kuning tadi, hitam sama si merah. Dan atasnya kancing. Oke. Nah, ini akan kita tempel. Selanjutnya? Ini yang kamu sudah gunting. Iya, itu yang tadi aku gunting dengan bangga. Jadi, kita taruh di tengah. Kita taruh di tengah. Di lem. Di lem, di tengahnya. Dari perpaduan warnanya aja udah lucu ya. Ada kuning, ada hitam, ada merah, ada biru. Sama ada kancingnya, warna kayu. Terus, di sampingnya, setelah ditempel, di ujungnya kita tambahin kancing juga. Di ujungnya? Oh, jadi seperti terlihat motif kamera ya. Tapi sebelum itu. Sebelum itu. Jari kemana-mana, om nggak ya? Di sebelah sini kan suka ada kayak flash gitu. Flash, iya. Di kopak ya. Aku mau bikin, aku potong dulu. Kopak kecil. Dari? Lanet warna? Warna hitam dan merah. Ukurannya itu 2x1, kira-kira. Jangan bangga saya menempelnya, pengirsa. Mereka seperti ini. Terakhir, baru di. Cah. Ini udah ditempel semuanya nih. Tapi belum jadi. Tapi belum jadi? Belum. Terus apa lagi? Jadi untuk menggantungkan dengan siringnya, kan buat gantunganku disini. Oh, iya. Tuh, aku punya kain flanel ukuran lebarnya 2 cm. Panjangnya 5 cm. Ini 5 cm? Jadi, ini kita lipat seperti ini. Hmm, oke. Terus dimasukkan ke dalam ringnya. Ringnya? Ini. Iya. Lalu dilem. Si ringnya ini ditaruh di tengah. Hmm. Tempel. Tempel? Nah, kayaknya udah mau jadi ya? Hmm. Kita lihat gue rasa, kira-kira gantungan kuncinya seperti apa? Gantungan kunci serba guna. Hmm. Nanti di belakangnya bisa kita taruh kartu. Seperti kartu nama. Kartu nama. Tempel sepertinya. Oh, jadi. Ya, Kangnya. Nggak mau bisa bercanda. Kita bisa taruh kartu nama. Di belakangnya bisa ditaruh? Iya. Oh, betul. Jadi, kita lem di ketiga sisinya. Jangan empat sisi, nanti jadi nggak berguna. Di lem cuma sisi kanan, kiri, sama bawahnya. Bagaian flanel. Jadi, itu bisa berfungsi kayak kantong ini ya. Kantong mata ya. Kantong mata. Kantong mata, iya. Karena pas kantong mata. Bisa naruh handphone. Kantong mata. Nggak bisa ada pembersih. Bisa ada. Jadi, tiga sisi. Jadi, atasnya bisa kita selipi. Nah. Nah, kunci kamu coba. Coba. Oke. Coba dipasang ya. Udah jadi? Udah. Jadi. Pemirsa. Ini dia. Ini dia. Tara. Gantungan kunci serba guna ala Things Out of the Box. Just make it. Oh, iya. Ngomong-ngomong, aku ada barang yang aku suka taruh sembarangan juga. Apa lagi? Sampai benar. Bentar ya. Aku minta tolong banget sama kamu nih. Boleh, boleh. Tunggu ya. Aku tuh kalau nyimpen pulpen itu, nggak bisa di satu tempat. Pasti selalu ada di mana-mana. Sama kacamata. Kacamata itu kan kamu tahu sendiri, kalau beli mahal. Terus, taruh-taruh di sembarangan tempat, itu bisa bareng-bareng kan. Oke, oke. Kalau gitu, pakai bahan yang udah ada aja ya. Dari kain planel juga. Saya bikin sesuatu dari kain planel, yaitu tempat kacamata sama tempat pulpen. Nah, pemirsa, setelah yang satu ini, Corona bakal bikinin bakti tempat kacamata sama tempat pulpen. Kira-kira kayak apa ya? Makan dan jangan kemana-mana. Tetap di Things Out of the Box, Just Make It. Pemirsa, selanjutnya di Things Out of the Box, setelah yang satu ini. Things Out of the Box, Just Make It. Hai pemirsa, kembali lagi di Things Out of the Box, Just Make It. Nah, pemirsa, sesuai janji Corona tadi, dia akan memberikan bakti sebuah tempat kacamata dan tempat pulpen. Oke, kita buat sekarang. Apa bahannya? Nah, latihan bahannya sebenarnya sama aja, cuma ada beberapa warna yang beda. Oh, ganti warna. Karton. Terus ada kancing. Ada benang jahit dan jarumnya. Ada yang gunting. Pidol. Kepang garis. Lem tembak. Langkah pertama? Langkah pertamanya, kita harus tahu dulu nih ukuran kacamatanya. Oke, kita harus mengukur besar kecilnya dari kacamata ini. Kurang lebih 8 cm aku bikinnya, jadi lebarnya itu 8 cm. Tingginya aku bikin 15 cm. Tingginya bikin 15 cm. Seperti ini. Seperti ini. Dan ini yang lebih panjang ini, untuk bagian belakang. Ke bagian belakang. Nah, di ujungnya aku mau agak round sedikit. Oke. Jadi buat agak bulat. Berarti ini bedanya 6 cm ya? Jadi untuk tukupannya. Jadi yang bagian belakangnya lebih panjang. Jadi nanti seperti ini. Oke. Jadi untuk penutupnya ternyata belum bersah. Nah. Akhirnya terjawab juga. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Apa satu lagi? Tadi kan ukuran 8 x 16. Aku bikin satu lagi ukuran 7. Satu lagi ukuran 7? Lebarnya 7. Nah, jadi belakangnya. Ini depannya dipisah dulu. Terus. Sekarang kartonnya? Kita tadi pakai karton. Kartonnya lebarnya dibikin 6. Dibikin 6. Sesuai sama bagian depan ini ya? Enggak. Yang depan tadi kan 8. Ini yang lebih kecil. Oh, kartonnya lebih kecil. Jadi sebenarnya supaya kokoh sih tempatnya. Supaya kokoh. Nah, udah nih. Lebarnya 6. Ini ukurannya? Ini yang 15. Lalu kita lem. Kita lem. Di sini. Oke. Di bagian belakang. Maksudnya 6 x 15 itu dilem. Terus ditempelin ke bagian belakang si kain flanel. Setelah ditempel seperti ini. Si kain flanel yang lebarnya 7 x 15 kita tempel di atasnya. Kita tempel di atas. Seperti ini. Dilem lagi. Berarti karton ini ada di dalam antara si flanel ini. Sudah jadi nih. Sudah jadi. Kartonnya di dalam. Jadi dia menang. Jadi si flanelnya ini gak melehoi kayak atasnya. Melehoi apa ya bahasanya ya? Ya, melepot. Enggak lemas. Ini jadi? Belum. Oh, belum. Ini kan baru belakangnya. Ini kan jadi seperti ini nih. Ini depannya, Babi. Ya. Nah, sekarang kita tandain kancinnya. Jadi ini kita gunting ini barisnya. Seperti ini. Bolong. Nah, lubangnya itu disesuaikan dengan ukuran kancingnya. Disesuaikan sama ukuran kancing. Ini kita tempel nih. Kita tempel. Kita taruh di atasnya. Taruh di atasnya. Lalu digabungin. Lalu dikaitkan. Dikaitkan. Langkah selanjutnya kita jahit. Mulai dari ujung bawah. Mulai dari ujung bawah. Tadi kartonnya udah dimasukin. Terus dilem di antara kedua kain flanel. Terus udah dikasih kancing juga. Terus lubang untuk kancing udah dikasih lubang juga. Dan sekarang disatuin. Tinggal dijahit. Ini jadi seperti ini. Gombangnya juga udah dijahit. Ini loh maksud aku. Dijahitnya di sekeliling. Dan di sekelilingnya. Mungkin itu gunanya biar kalau misalkan kita masukin kancing. Jadi lubangnya itu tidak melebar kemana-mana. Benar. Pinter banget. Pinter banget. Nah. Ini belum selesai sih. Aku mau kasih hiasan lagi biar agak cantik. Jadi ini udah nge-sempelin. Iya. Coba kacamatanya. Tuh di kancing. Nah biar kacamatanya gak baret lagi. Wah ukurannya pas. Tadi udah diukur. Jadi si kain flanelnya itu ukurannya lebih besar daripada ukuran si kacamata. Jadi hasilnya seperti ini. Iya. Pemirsa. Tara. Ini dia tempat kacamata ala Things Out of the Box. Just make it. Pemirsa. Ini sebenarnya bisa juga dijadiin souvenir ya. Iya kan? Bisa. Tuh. Bagus ini. Jadi kalau misalkan ada nikahan. Itu kamu tawarin aja. Ini aku punya souvenir nih kayak gini. Pasti laku. Dan ngomong-ngomong. Bakti itu sebenarnya ngundang temen Bakti dari luar kota untuk mampir ke sini. Dia itu jago banget bikin souvenir. Oh ya? Tapi kok belum dateng-dateng ya? Namanya kali. Mungkin dia ke jebak masa lalu. Iya. Mungkin. Iya. Makannya lama. Mana ya? Baiklah. Tinggal tunggu aja lah. Bagus nih. Eh itu dia. Eh selamat pagi. Waduh. T Dewi. Apa kabar? Baik-baik sekali. Nah Corona. Ini namanya T Dewi. Dia ini temen Bakti dari Bandung. Yang jago banget bikin yang namanya souvenir. Ya Taya? Iya betul sekali. T Dewi. Gimana kalau misalkan ngobrolnya kita sambil duduk? Ayo boleh. Ayo. Mangga. Waduh. Nah ini dia. Biasa. Lihat dong. Akhirnya setelah jauh-jauh T Dewi datang dari Bandung duduk juga. Iya. Oke. Bagel-bagel. Pemirsa. Nih T Dewi. Bakti mau nanya dong. Kita mau buat apa? Craft-craft lucu. Craft-craft lucu. Salah satunya adalah kita mau bikin pensil case. Tempat pensil yang bertemakan buah. Tapi ngomong-ngomong. T Dewi tau gak? Ternyata di luar sana itu ada kreasi unik yang sangat fenomenal banget. Kayak ukiran terpanjang di dunia. Terus melukis dengan pesawat jet gitu. Sama mengukir lipstick. Penasaran gak kayak gimana? Boleh, boleh, boleh. Pemirsa juga penasaran kan? Ini dia tayangannya. Oke pemirsa sekarang kita langsung aja nih. Tadi kan mau bikin apa namanya? Tempat stationery. Stationery. Buah-buahannya? Iya. Oke bahan-bahannya apa aja nih? Bahan-bahannya ini sangat mudah didapat. Jadi dapat nih pemirsa ya. Oh folder file yang plastik. Oh iya, iya, iya. Yang plastik ya. Bahan-bahan lainnya adalah... Resletting. Resletting. Alat bantu lainnya adalah ada gunting. Ada lem lembak. Kemudian ada double tape. Terus kita punya piring seperti ini. Apa ini? Untuk catakan. Kemudian ada spidol untuk menggambar. Spidol untuk menggambar. Iya. Yang kita perlukan adalah ini. Si bahan utamanya ini. Si bahan utamanya. Oh bahan utamanya ini. Bahan utamanya ini. Nah ini kita catat dulu. Seperti ini setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Kemudian kita gunting. Oke, sekarang setelah digambar setengah lingkaran. Langsung dipotong. Iya. Sesuai dengan garis yang sudah di spidol ini. Kalau sudah seperti ini. Kita bagi dua. Bagi dua? Iya. Oke. Kita satukan lagi. Disatukan lagi? Iya. Tadi sudah di setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu dipotong jadi dua. Lalu disatukan lagi. Di lem ya sekarang. Oke, mari kita satukan. Mari kita satukan. Gini ya? Iya. Oke, gimana? Langsung saja kita pasangkan. Slice-lingnya. Oke, sekarang rasa tinggal dikasih lem lagi. Terus ditempelin. Kita tempelkan ke sekeliling sini. Oke. Dan sebelah sini. Untuk memudahkan dibuka dulu ya reselling. Memudahkan. Oke. Jadi sisi-sisi yang ada di reselling itu dilem. Dan ditempelkan ke sisi-sisi plastik ini. Nah, pemirsa, udah hampir selesai nih. Finisinya supaya lebih lucu. Ini ceritanya bulir-bulirnya. Sekadang kan kalau yang di buah jeruk atau lemon yang bulat-bulat. Seperti itu. Nah, ini nanti kita tempelkan di situ. Oh, bulir jeruk. Iya. Iya, 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 iya. Ini buat dihias ya di pinggir-pinggirnya ya. Iya. Seperti ini. Oke. Oke. Kita tempelkan. Tempel ini? Pake double tip aja. Pake double tip aja? Iya. Pake double tip aja. Iya. Udah jadi, tak? Tapi seperti ini. Pemirsa selanjutnya di Things Out of the Box. Setelah yang satu ini. Hai, pemirsa. Kembali lagi di Things Out of the Box. Just make it. Nah, Tadewi katanya mau bikin alat make up. Tempat alat make up. Iya, tempat alat make up. Atau bisa dijadiin? Tempat alat tulis. Tempat alat tulis. Oke. Yang pertama. Kain. Hah? Kalau ini saya pake kainnya, kain kanvas. Jadi agak keras. Alat-alat selanjutnya. Yang kita pake adalah gumpi. Gumpi. Kemudian lanteng bak. Lalu, alat, bahan pelengkap lainnya adalah karet. Oh. Oke. Langsung kita bikin ya. Pertama-tama, kita akan menyatukan dua kain ini. Dengan menggunakan nanteng bak. Ini udah dilem. Semua sisinya, kecuali satu sisi yang gak dilem. Kita balik, kemudian. Kita balik, kita pulang gitu. Oh enggak? Ya. Itu agak kering. Itu masih kering. Nah ini, kita lem lagi. Ini lem lagi? Ya. Berarti gak ada yang buat masukin barang. Jadi udah tertutup gitu. Serem bantal jatahnya ya. Sekarang ini udah nih. Ya, tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah? Kita akan memasang sekat-sekat untuk kuas-kuasnya. Memasang sekat-sekat untuk kelasnya. Dengan memakai tali karat. Seperti ini. Oh iya. Kita untuk bikin sekatnya beda-beda ya. Bikin sekat beda-beda ukuran. Yang tergantung. Karena beras itu macam-macam ukurannya. Kita bikin yang besar dulu. Jadi pertama bikin yang agak besar dulu. Jadi agak dikasih renggang gitu ya, Tia? Ya, betul. Jadi setelah direkatkan, dikasih renggang antara karet, tali karet itu, jadi seperti ini. Ini gak sampai ujungnya, Tia? Iya, karena nantinya saya akan rekatkan di sini. Seperti tempat pensil. Nah, seperti ini. Kalau pemirsa punya tempat pensil seperti ini, tidak dipakai, tempel kakak gue di sini. Tempat pensil yang gak dipakai, itu bisa dikepelin lagi. Nah, supaya mempercantik dan supaya rapi juga, nanti pada saat melipatnya, pemirsa bisa sematkan tali sepatu atau pita di sini. Jadi sedikit dibuka, dimasukkan. Jadi nanti jadinya akan seperti ini. Wah, pemirsa, udah jadi nih. Hasil kreasi tangan, hasil teh Dewi. Tuh. Mbak Dewi, kita apa? Aduh, cocok banget. Pas banget, aku lagi beres-beres not make up, terus kayak berantakan banget, terus ternyata lagi nilai make up, ampun. Ini keren banget, fungsional banget, dan ini simple banget. Terima kasih. Iya, sampai sini buat kamu. Oke, teh Dewi, terima kasih banyak udah datang jauh-jauh dari Bandung ke sini. Corona, kamu jangan kemana-mana. Iya, sama-sama. Nah, pemirsa, pemirsa juga jangan kemana-mana. Karena setelah ini, Bakti akan memberikan informasi yang lebih unik lagi dengan kreasi yang lebih menarik lagi, sama Corona juga. Makanya tetap di Things Out of the Box, Just Make It. Pemirsa, selanjutnya di Things Out of the Box, setelah yang satu ini. Berantakan banget ya. Iya, gak muat. Gimana ini, beresinnya. Eh, Corona. Kok dari situ? Kok dari situ? Aku kan tiba-tiba muncul. Kamu tuh ngapain sih? Dari zaman tuh aku dengerin kamu ngeluh, terus. Kenapa sih, ini kenapa berantakan kayak gini? Barangnya biak banget, terus aku bingung harus simpen di mana. Sakit banyak yang ngekerah, terus kayak penyimpanannya gak ada. Nih, Corona. Malas banget dari sini ya. Aku punya ide. Gimana kalau misalkan kamu repot-repot beres-beres, kita beli aja robot. Robot? Robot? Iya. Karena, zaman sekarang teknologi tuh udah canggih, pemirsa. Jadi, ada yang namanya robot yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Iya, jadi kalau misalkan beres-beres kayak gini, Mak. Kecil. Mahal kan robot? Aduh. Ini kecil. Robot mahal kan? Iya lah, mahal lah. Masa murah? Kalau murah namanya somai. Kamu percaya gak sama aku? Percaya deh. Aku bakal bikin kamu percaya lewat tayangan video ini. Nih. Nih. Bando, mahkota, dan kardigan-kardigan yang tampak terpajang indah ini adalah hasil karya Feni. Tak hanya aksesoris, Feni juga membuat sepatu bayi, topi mungil, dan pernak-pernik lainnya dari keahlian jarinya merajut beragam produk-produk kreatif. Ukuran rajutan-rajutan cantik Feni ini hanya bisa dipesan sesuai keinginan. Bahan-bahan yang digunakan Feni pun terbilang khusus. Benang rajutan yang digunakan dipilih dari benang rajut kapas Jepang yang lembut dan nyaman tentunya. Nah, kali ini Feni akan mengajak para ladies dan bunda untuk belajar merajut membuat sepatu bayi yang lucu, serta bando bayi dari bunga. Halo para ladies dan bunda, saya Feni. Saat ini saya akan mengajak kalian semua untuk membuat rajutan berupa sepatu bayi. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat sepatu bayi adalah, yang pertama pastinya benang. Untuk benang rajut kita pilih yang halus ya, karena akan dipakai untuk baby. Lalu kita juga perlu jarum crochet seperti ini. Selain itu kita juga akan memerlukan gunting, jarum jahit, benang jahit, kancing, dan aksesoris seperti mutiara ini. Pertama, kita ambil benang yang akan dipakai untuk membuat sepatu bayi. Kali ini kita akan menggunakan benang warna pink. Siapkan jarum rajutnya. Pertama-tama kita akan membuat tusuk rantai. Seperti ini caranya. Tusuk rantai ini adalah base dari semua jenis rajutan. Buat tusuk rantai sejumlah sesuai dengan panjang sepatu bayi yang diinginkan. Lalu kita lanjutkan dengan membuat bagian alasnya terlebih dahulu. Untuk bagian alas ini kita menggunakan tusuk tiang. Lanjutkan terus hingga terbentuk alas seluas yang diinginkan. Nah, bagian alasnya sudah selesai. Lalu kita lanjutkan membuat bagian badan sepatunya. Kalau bagian sepatunya sudah jadi seperti ini, kita akan membuat tali untuk kancingnya. Jangan lupa ya, untuk sepatu kanan dan sepatu kiri letak talinya itu berbeda loh. Yuk, sekarang kita buat talinya. Cara membuatnya sama seperti waktu di awal. Membuat tusuk rantai. Sebentar lagi sepatunya akan selesai. Lalu kita gunting benangnya dengan menyusahkan sini. Seperti ini hasilnya. Lalu sekarang kita akan memasang kancingnya. Seperti ini hasilnya. Nah, sepatu ini bisa kita hias dengan berbagai macam bentuk. Untuk kali ini kita akan hias bentuk pita rajut seperti ini. Nah, sekarang sepatu yang polos ini akan kita hias dengan pita rajut ini ya. Caranya, nyalakan lem tembak, tunggu hingga panas. Lalu kita lem bagian belakang pitanya. Setelah itu, dengan hati-hati kita pasang ke bagian depan sepatu. Yeay, sepatu bayinya sudah jadi. Wah, terlihat lucu dan cantik ya sepatu-sepatu bayi yang mungil ini. Tak susah bukan untuk menerapkannya? Anda pun bisa mencobanya. Selamat berkreasi dengan rajutan ya!